Halo, gue Jacqueline. Gue Ronnie. Gue Edwin. Kita dari Coklat. Ini dia gaya sarapan favorit kita. Ini dia tempatnya, sarapan favoritnya kita. Mau tau apa aja yang di dalam? Ikutin kita aja yuk. Jadi kenapa Sambara ini jadi tempat favorit kita? Karena mereka prasmanan. Jadi berhubung masih pagi. Aku gak berani yang pedas-pedas dulu. Jadi aku mau ayam bakar madu. Kamu apa? Saya mau paru, lak. Roni, Roni. Limpa. Oh, ini limpa. Jadi mereka berdua jerauan semua. Aku jagung dah, aku mau jagung. Nah, di sini ada nasi liwet, ada nasi gurih, sama nasi rebon. Nah, nasi udah, lauk udah, sayur udah. Jadi kita tinggal tunggu di tempat. Makannya ya mbak. Di meja ya mbak. Oke, cepet ya mbak ya, lapar. Kita nungguin makanan, kita cerita yuk. Cerita-cerita kita lagi sebut ngapain. Ini pas banget nih. Ini tanggal 30. Jadi nanti malam kita ada launching album barunya kita. Kenapa kita pilih makan di sini? Karena kebetulan studio tempat kita latihan ini berdekatan. Soalnya sarapan itu benar-benar, kalau buat kita ya, sarapan itu benar-benar itu poin penting. Jadi kita seharian untuk tenaga, untuk bikin mood boosternya kita juga itu kita harus sarapan. Harus sarapan. Nasi liwet itu adalah nasi yang diolah dari beras biasa, tapi kita racik dengan memakai cabai, dengan memakai rempah, sehingga airnya menjadi suatu masakan yang khas. Nah oke, ini punya Roni. Ini Roni. Ini Roni. Aku. Nah ini tadi yang aku pilih jagung. Kita cobain. Jadi dia bukan cuma jagung, tapi ada labu siangnya juga. Kita cobain dulu ya. Sama nasi liwet. Oseng itu ya paling bumbu bawang merah, bawang putih, terus cabai gitu, tapi ini bumbunya pas banget. Ayam madu, cobain. Ayam madu itu, ini teksturnya empuk. Dia bumbunya sampai ke dalam. Enak pokoknya. Terus aku tadi juga pilih mendoan, bumbunya kerasa mungkin dari tepungnya. Ini pas banget sih kalau misalnya mau dibikin buat lauk, ada sayurnya, ada sambal, dan ada dagingnya gitu. Ini pas banget. Tadi saya mesen ini nasi rebon. Nasinya itu ada rebonnya, ada udang-udang kecilnya. Sambalnya juga oke sih untuk ketuk sarapan gitu. Sayur jamur. Saya suka jamur. Jamurnya best. Segar banget. Saya favorit paru. Biasanya sih saya kalau restoran lain paru harus kering. Tapi ini gak kering banget, tapi enak aromanya tetap termasuk. Nasi gurih kalau di Petawi mungkin nasi uduk. Cuman kita ada tambahan rempah-rempah sedikit. Nasi gurih itu seperti nasi uduk. Istilahnya itu breakfast of the nation. Ini sayur hancum lenca. Authentic masakan Sunda. Limpa. Limpa sapi itu ya. Kata orang sih ini berisiko limpa sapi ini. Kalau pengolahannya tepat, segala racun-racunnya itu bisa dibuang. Nasi liwet 65 ribuan. 56 ribu makan kayak gini sangat-sangat sepadan. Tadi yang makanan yang saya sebutin harganya 60 ribu. Kita buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Nah, kita udah selesai sarapan. Kita udah siap melanjutkan aktivitas kita lagi hari ini. Ini gaya sarapan favorit kita. Kalau kamu, sarapan gimana?